Hey guys, it's me Gain Dan gue langsung lanjut record Abis record yang kemarin guys Soalnya pengen push record aja Dan video kali ini tuh gue pengen Buat, apa namanya Kayak ngebahas aja sih Kayak peralatan apa aja sih Yang wajib kalian bawa Untuk pertama kali naik gunung gitu Nah, jadi Peralatan pertama yang wajib temen-temen bawa itu Pertama tuh temen-temen wajib banget Siapin tas carrier guys Tas carrier kayak gini nih Ini gue beli merek yang ada di Apa namanya Toko-toko online Ya Untuk harga nih kalau gak salah sekitar Tiga ratusan deh guys Kalau gak salah Gue beli Tiga ratus atau berapa gitu Ntar gue cantumin gitu harganya ya Kalau ada Jadi ini yang gue beli Kayak yang summit series aja Yang biasa Kayak karena penakian pertama Ya gue butuhnya Tintas carrier juga lah Kayak merek The North Face Gini Dan Kenapa tas carrier itu penting guys Kalau misalnya temen-temen mau bawa lengkap Menurut gue tas carrier ini penting tuh Karena Dia tuh kayak ada sistem gitu Di Apa Di belakang ini yang kayak agak tebal gini guys Yang memopong kayak Biar punggung kita tuh gak gampang pegel lah Dan Yang kedua ya Lebih nyaman aja guys Karena tas ini juga gede Jadi pelajaran yang kemarin gue ambil juga Lebih baik tuh barang Kalau bisa Ditaruh di tas semuanya Jadi Diusahakan Seminimu Mungkin tuh temen-temen Selama jalan gak megang apa-apa Karena kalau temen-temen megang Setelah perjalanan naik bunuh Kalau temen-temen megang barang Kayak entah megang apalah Megang ini Karena gak muat di tas Percaya guys Itu bakal nyusahin temen-temen sendiri Itu yang gue tangkep dari Pendakian gue yang kemarin Terus Untuk abis tas kecil ini Temen-temen juga wajib nyiapin tas kecil Ini gue gak beli Karena Bukan gak beli sih Maksudnya Gue udah ada Jadi gue gak terlalu Nyari lagi tas kecil Nah tas kecil ini tuh Fungsinya Buat temen-temen itu Naro Hal-hal yang penting Kayak Powerbank nih Contohnya nih Kan Kalau gue wajib bawa gitu Powerbank Terus kayak gue mau bawa rokok lah Atau gue mau bawa HP Gue mau bawa casan Segala macam itu Masuknya kesini guys Duit Segala macam itu masuk Pokoknya ke tas kecil Jadi Itu juga biar temen-temen tuh Gak Repot-repot Kayak Kalau ditaruh tas gede semua kan Entah mau ambil duit lah Entah mau ambil apa Kan repot tuh Kalau perlu Ngebuka Carrier lagi Di tengah-tengah jalan Jadi fungsinya tas kecil ini tuh Buat temen-temen kayak Naro Peralatan-peralatan yang bener-bener Benda-bentar tuh Temen-temen butuh gitu Yang kayak Kayak tadi gue bilang Kayak Powerbank Misalnya Atau temen-temen misalnya Yang rokok mungkin Taruh rokok HP Casan segala macam gitu Kan Ditaruh disini gitu Korek Duit Segala macam ya Terus Tas kecil Jadi Sebenernya ada yang Kayak khusus tas gunungnya guys Temen-temen Kalau ada Bisa beli juga Gue gak beli Karena gue mikirnya Gue ada tas kecil kayak gini Nah Tas kecil ini Gue beli tuh Fungsinya itu Awalnya tuh buat Kalau Seandainya Gue mau pergi Muncak kemarin Kan otomatis Kayak Barang-barang Yang berat Yang kayak Carrier gitu-gitu Kan gak mungkin Gue bawa Dan Tentunya Di carrier gue pun Ada beberapa Barang-barang penting juga Yang mesti Wajib Gue bawa Dan gak mungkin Gue tinggal gitu Di tenda Nah fungsi Tas kecil itu Buat Naruh Barang-barang Yang penting lainnya Gitu lah Kalau misalnya Di tas kecil Kalian gak muat Kalian bisa taruh disini nih Cuman karena Kemarin gue juga Gak jadi muncak Jadi akhirnya gak kepake Guys ini Ini Sorry Ini barang-barang yang Menurut gue ya guys Ini Kayak Apa namanya Ya menurut Gue lah Barang yang gue bawa Tuh gue gunung Apa aja ya Bukan Gue ngajarin Lo mesti bawa kayak gini Ke gunung tuh Enggak ya Dan Oh ya untuk Tenda juga Kemarin Itu Karena dari gue Berempat Ada satu temen gue Yang emang Udah punya tenda Itu bisa buat 3-4 orang Jadi gue gak perlu Buat tenda Karena gue juga Belum punya tenda Untuk saat ini Dan emang Belum beli ya guys Dan Temen-temen Wajib ya Kalau naik ke gunung itu Bawa tenda itu Kalau bisa yang Dua layer ya guys Jangan yang cuman Se layer doang Itu karena bener-bener Bahaya banget di gunung Karena bisa nyebabin Hipotermia Karena kalau hujan Temen-temen yang bawa Tenda se layer itu Itu bakal tembus Airnya guys Kalau hujan Nah itu tuh Bener-bener bahaya banget Jadi kalau bisa Bawa tenda tuh yang Kalau bisa Harus yang dua layer ya guys Nah dan terus Kemarin karena gue Ke bagian yang Pas prepare-prepare Gue nyiapin kompor Segala macem Ya gue ya bawa Kayak Kompor nih Gue pake kompor Yang Ya bukan kompor Ini ya Emang gue beli aja Guys online Kayak cara pemakaiannya Tinggal diginiin aja Kita tinggal tancapin Gasnya disini Ini disini nih Ya tinggal dipake lah Abis itu Kayak praktis Menurut gue ya Karena juga Apinya juga Maksudnya apinya Juga termasuk gede Dan Pemakaiannya juga Gampang gitu Dan gak berat Berat banget Untuk ditaruh di dalam Tas gitu ya guys Masukin dulu Bentar ya Nah terus Barang berikutnya Oh ini Gue udah bawa Dua lampu sih guys Sebenernya kemarin Pas pendakian Ini lampu yang Buat di Apa namanya Headlamp Buat di jalan Kalau misalnya Gue tiba-tiba Jalannya malem gitu Ini jelas gak sih Gambar gue Oh jelas Kalau misalnya Jalan malem kan Perlu nih headlamp nih Gue juga beli yang Murah aja Yang penting Fungsinya bisa Pake aja sih Menurut gue dulu Ini headlamp nih Temen-temen Wajib bawa juga Kalau misalnya Ya gue sih gak nganjurin ya Kalau buat pemula Jalan malem Cuman Kalau misalnya Temen-temen pengen Misalnya udah malem nih Di tenda Pengen Pergi kencing lah Atau apa Ya pasti kan pake headlamp juga nih Butuh lampu lah penerangan Nah temen-temen nih Bisa bawa nih headlamp nih Terus yang kedua tuh Bawa juga lampu tenda Nah gue beli lampu ini Karena lucu sih guys Jadi dia bisa jadi lampu Buat Ngarang-ngarain Jalan gitu juga Dan bisa dia jadiin Lampu buat Apa namanya Di tenda Ya emang gak terlalu terang Cuman untuk di tenda Oke lah ya Terus dia juga Simple sih guys Kayak Gak makan banyak tempat Jadi kayak bisa disimpen Gitu di dalam tas Pokoknya Oke next Nah Ini Barang yang Penting Kedua Sebelum carrier itu ya Temen-temen tuh Wajib bawa sleeping bag Kenapa Karena Suhu di dingin Suhu di gunung itu kan Dingin banget Dan Kenapa temen-temen Wajib beli sleeping bag nih Ini tuh bakal bener-bener Ngebantu temen-temen Waktu pas tidur gitu Karena bener-bener Bakal Pertama lebih nyaman juga Dan Sengagaknya bisa ngejahat Bisa menjaga Suhu tubuh kita Buat tetep Hangat gitu guys Dan Apa namanya ya Oh Sebenernya Kayak barang yang penting Itu tuh yang menurut gue ya Itu tuh temen-temen harus Nyiapin carrier SB Jacket windproof Yang kayak gini guys Ini jaket yang gue bawa ya guys Kemarin Buat pas naik gunung Ini juga penting nih Temen-temen wajib bawa Karena bener-bener Ngebantu temen-temen Buat ngangetin badan Waktu temen-temen tuh Kedinginan Ini juga kemarin Gue pake sih Waktu pas di gunung Dan Kalau untuk tenda Kan opsional ya Yang gue bilang Kalau emang Temen lu yang ngedaki Punya tenda Mungkin bisa pake tenda dia dulu Cuma kalau emang Lu punya tenda Dan lu inisiatif Pengen pake Silahkan Dan Itu ya guys Maksudnya Barang-barang penting Yang menurut gue Bisa tetep ngejaga Suhu badan lu gitu Maksudnya Kalau misalnya lu Kedinginan Pas naik gunung Nah Untuk jaket juga Kalau bisa tuh Temen-temen bawa dua Kayak satu jaket Yang being proof Satunya jaket tuh Yang biasa gitu Jadi Andai kata Jaket Yang biasanya itu Basah Mungkin ya Atau kena hujan Atau gimana Temen-temen tuh Masih ada jaket Serap satu lagi gitu Jadi Jangan Sampai Temen-temen tuh Cuma bawa Jaket satu Karena Kita kan harus mikirin Juga kan Kayak Apa namanya Kalau misalnya Sampai hujan tuh Kalau jaket kita basah Gimana gitu kan Jangan bawa pas-pasan lah Pokoknya Oh Dan juga Kemarin kan Pas pendakian itu Gue gak bawa Rain cover kan Karena emang Pas beli kemarin Gue lupa buat beli Rain covernya guys Jadi awalnya Pas gue beli tas Gue pikir tuh Udah dapet rain cover Ternyata Rain cover tuh Terpisah kan Akhirnya nih Gue baru beli nih Rain covernya Belum sempat kepake Cuma gue siapin dulu Untuk pendakian berikutnya Dan Kalau misalnya Temen-temen Naik gunung itu Pas packing Kalau bisa Kalau temen-temen Punya dry bag ya Gue tunjukin Ntar gambarnya Kayak gimana Itu tuh penting Sebenernya dry bag guys Karena Apa namanya Kalau temen-temen Bawa baju bersih Atau segala macem Temen-temen tuh Bisa masukin ke dry bag dulu Jadi Seandainya Emang sih Kalau misalnya Hujan kan Tas kita tetep Pake adarin Covernya kayak gini nih guys Cuman kan Yang terlindungi Cuman bagian Ya yang terlindungi Bagian luar gitu Seandainya Kena punggung kita Kan juga Ada kemungkinan Basahnya itu Bisa nyerap Dan itu yang Kejadian sama gue Kemarin juga sih Karena gue Karena gue Belum punya dry bag Terus juga Baju-baju bersihnya Yang gak gue plastikin dulu Itu kemarin tuh Semua baju gue tuh Bener-bener basah banget guys Dan Itu sih gue Pas di atas kemarin Bener-bener ketolong Sama sweater gue Yang gak basah Sama sekali itu Dan untungnya Salah satu temen gue Juga ada yang Yang bawa celana lebih Dan akhirnya tuh gue Dipinyemin gitu sama dia Jadi Kalau misalnya temen-temen punya Dry bag Atau misalnya gak ada pun Kalau bisa tuh Sebelum temen-temen Berangkat Kalau bisa Baju-baju bersih temen-temen tuh Di Pack di dalam plastik ya Mungkin ya Atau di dry bag Jadi Seandainya hujan Misalnya Tes temen-temen basah juga Jadinya Baju temen-temen tuh Gak ikut basah lah Gitu pokoknya Dan Untuk Barang berikutnya Yang gue bawa Sih Lebih cepatnya Oh Kayak Ini Slumpen ini Yang gue pake Kemarin pas naik gedung juga Yang gue tutupin mulut gitu Jadi Opsional Sebenernya Cuman kalau temen-temen Mau bawa juga silahkan Karena Enak aja gitu guys Dipake Kalau lagi naik gunung Kalau misalnya Emang jalan dan nabat debu Bisa dijadiin Apa namanya Masker Kalau misalnya temen-temen keringetan Bisa dijadiin kayak ikat kepala gitu Jadinya Keringet gak langsung ngucur gitu lah Pokoknya Dan Kemarin itu Oh Ini barang yang baru gue beli kemarin guys Tracking pole Jadi kemarin Pas gue naik gunung itu Kan gue turun Emang sih Barang bawaan kita Udah lebih enteng Karena Gak Gak bawa banyak barang Pas kita naik itu kan Terus juga kayaknya Gue tuh turun Salah gitu Maksudnya Salah ngelangka tuh kayak gimana Kayak temen-temen gue tuh Yang tiga itu lain tuh Cuman sakit Di bagian paha guys Kayak Pegel Sakit di bagian paha Kalau gue tuh bener-bener cuman di bagian lutut Sampai ke bawah Dan emang kata Bokapnya temen gue Yang udah sering naik gunung Turun gue itu salah Karena Gue turun tuh posisinya Numpunya tuh di lutut Jadinya Sakit banget itu lutut gue Bener-bener sakit banget Dan gue mikirnya Tracking pole ini Ya Penting sih buat pendakian Atau karena gue juga boyo ya Pas turun juga Itu bener-bener sakit banget Nah ini tracking pole tuh bisa dipakai buat Apa namanya Ngebantu lo naik Ngebantu lo turun juga Dan Untuk harganya ya bervariatif lah ya guys Gue juga belinya bukan yang merek Terkenal banget Jadi kayak bisa dipakai buat Bener-bener Apa namanya Ngebantu lah pas di jalan Ini baru gue beli sih Kayak prepare dulu sih sebelum Biar gak kayak Kemarin gitu lah pokoknya Ini juga opsional guys Kalau temen-temen mau bawa ya silahkan Kalau temen-temen gak mau pake ya juga Silahkan gitu ya Apa lagi ya Kayaknya sih udah sih guys Sisanya ya kayak Gue juga udah bagi-bagi kayak ke temen gue Karena kayak Kalau peralatan kayak Baju silahat macem gitu kan Ya keputusan masing-masing Dan Untuk bagian gue kemarin ya Gue ke bagian buat kayak bawa gas Kompor gitu-gitu Terus ada temen gue yang bawanya Kayak obat-obatan segala macem Terus ada temen gue yang karena memang Dia yang punya tenda Dia yang bawa tendanya gitu Dan Temen gue yang satu lenya lagi Kemarin Salahnya sih karena dia emang gak punya carrier Jadi dia bawa Tas dua kan Yang emang tas buat Bawa barang lah Awalnya sih sebenernya gak apa-apa gitu Cuman menurut gue Tas yang dia bawa yang kedua tuh Yang buat naro Barang-barang penting itu Terlalu gede sih guys di depan Jadinya Itu bukan tas yang disaluk Gua gitu ya guys Itu tas telempang Tapi emang gede gitu Dan itu sih memang Agak Kurang membantu ya di perjalanan Karena Tasnya bener-bener isinya gede Gede banget guys Ya mungkin Gitu aja sih guys Kayak barang-barang yang gue pake Di pendakian gue kemarin ini Dan Ya mungkin gitu aja Thank you juga Temen-temen yang udah nonton Kayak beberapa Nonton kayak gue ngulas produk apa aja Yang udah gue pake Aduh Ngulas produk apa aja Yang udah gue pake Di penerikian kemarin Dan Ya Thank you for watching ya guys Bye-bye You're still Terima kasih telah menonton!